diikat tetang lagi, diikat tetang lagi, akhirnya berubah menjadi merah seperti ini tapi dia tidak sadarkan diri teman-teman dia mengelilingi ini, tak sadarkan diri tapi baru kali ini saya melihat ada orang yang ingin sekali haji sampai dia itu tak menyadarinya atas izinmu ya Allah kembalikanlah ruh yang ini sadar kembali Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mata putih ini saya berada di sebuah bukit dan bukit ini adalah bukit yang kata orang itu terhubung dengan Arab teman-teman ya secara dimensi mungkin seperti itu tapi secara nyata tidak teman-teman dan disini teman-teman ini ada sesuatu yang beredar teman-teman jadi info yang saya dapatkan itu 17 tahun yang lalu ya teman-teman ya 17 tahun yang lalu ada seorang laki-laki dia itu niat sekali untuk haji tapi niatnya itu dua kali gagal teman-teman dua kali gagal ya ini yang menyebabkan saya sedih sebenarnya teman-teman ya dia itu dua kali gagal dia gagalnya itu karena dua kali tertipu teman-teman jadi pertama dia sudah mengumpulkan uang ya untuk perangkat haji tetapi dia tertipu oleh travel abal-abal teman-teman akhirnya dia sedikit shock ya karena tertipu dan yang kedua dia juga lakukan haji beda travel lagi ya akhirnya karena gini loh teman-teman ya 17 tahun yang lalu dia ingin haji tetapi karena kuota haji yang dimiliki Indonesia itu sangat terpatas dia itu gak sabar kalau harus menunggu lama sedangkan dia itu punya uang akhirnya dia menggunakan agen nih ya teman-teman ya untuk membarangkatkan dia haji ketika dia sudah membayar ya akhirnya gagal juga dan sejak saat itu ketika gagal dua kali namun zibil himindalik beliau malah justru jadi gila dan beliau itu ketika gila beliau mengelilingi sebuah pohon dan ibarat orang itu dia kayak haji jadi tadinya itu dia itu berkeliling dengan kain mori ataupun kain kafan ya itu warnanya putih terus dia berkeliling hingga darah percucuran dia tak pernah henti akhirnya kainnya menjadi merah merona itu yang terjadi teman-teman dan hingga dia wafat dalam kondisi seperti itu dia sudah dihentikan oleh beberapa orang kayak orang gila ya namanya juga dia itu sudah menjadi gila maka dihentikan tetap melanjutkan lagi sudah diikat dibawa pulang akhirnya dia gak tahu kenapa bisa melepaskan diri sendiri dan dia melakukan hal itu lagi akhirnya ya sudah lah dibiarkan hingga badannya itu berlumuran darah karena saking inginnya haji beliau itu sampai wafat di tempat dan saat ini hingga saat ini beliau masih suka menampakkan diri dengan jubah merahnya mengelilingi pohon tersebut mungkin diingatan dia itu atau di pikiran dia sebelum dia meninggal itu kayak kabah-kabah-kabah dia mengelilinginya terus-menerus ini memang menurut saya sedihnya luar biasa kenapa bisa terjadi seperti ini saya juga gak tahu tapi memang haji itu wajib bagi yang mampu teman-teman tetapi jika Allah meriduinya meskipun dia itu sudah mampu tapi Allah meriduinya seperti ini tapi jangan diambil pusing karena memang kalau sudah waktunya pasti berangkat ya teman-teman berangkat mending kita langsung ke lokasinya saja tadi siang saya sudah mengintai dan saya menemukan tanda-tanda kalau malam ini dia akan menunjukkan dirinya ayo teman-teman Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Masa belum kelihatan Masa belum kelihatan Tidak mendekat lagi Kelihatan? Ya seperti itulah Dia mengelilingi pohon ini Sampai dia wafat Dulu Kain kafannya itu Yang buat melilit dirinya Itu berwarna putih teman-teman Karena Beliau percucuran darah Dikat tetang lagi Dikat tetang lagi Berubah menjadi Merah seperti ini Tapi dia tidak sadarkan diri teman-teman Ya Dia mengelilingi ini Tidak sadarkan diri Ya Ya Tapi baru kali ini Mengelilingi seperti ini selama 3 jam Dan ini mungkin Kita tidak tahu Sudah berapa lama Dia mengelilingi seperti ini Mending kita mendekat saja Mas Sefi Ya Kita tunggu saja Dulu teman-teman Saya akan biarkan dia mengelilingi ini Ini Bisa jadi contoh buat kita ya teman-teman ya Saya akan coba Berinteraksi dengan dia apakah Dia mau berhenti atau enggak Assalamualaikum Assalamualaikum Labaik Allah Huma Labaik 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 Innalhamda Oh berhenti teman-teman Assalamualaikum 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 Bapak Bapak masih ingat Apa yang terjadi Dia enggak menjawab teman-teman Dia enggak ingat apa-apa Enggak ingat apa-apa Ini Saya akan biarkan dia mengelilinginya Ini susah Kalau ditanyakan dalam kondisi seperti ini Ya teman-teman ya Jadi teman-teman ini saya akan biarkan dia terlebih dahulu Nanti Saya akan bantu menyadarkan dia Ya Saya ingin dia ini sadar Saya enggak mau Ruhnya dia itu seperti ini terus Saya enggak mau teman-teman Saya enggak mau Benar-benar enggak mau Ruh dia seperti ini terus Ya Allah Semua yang ada di dunia ini adalah kehendakmu Ya Allah 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 Ya Allah 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 Ya Allah Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah 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 Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Baalikono ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah 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 Atas izinmu ya Allah Kembalikanlah ruh yang ini Sadar kembali Allahu Akbar Ini teman-teman Awal mula Dia itu Sebelum gila itu Dia mengelilingi seperti ini Ya Saya akan biarkan dia mengelilingi satu putaran Dan saya akan menghadangnya Assalamualaikum 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 Wahai engkau yang ada di hadapanku Siapa nama kamu Jadi teman-teman Beliau ini Bernama Bapak Arjo ya teman-teman ya Bapak Arjo Bisa juga Dipanggil Bapak Marjo ya teman-teman Kenapa engkau bisa seperti ini Astagfirullah 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 Jadi teman-teman Ini adalah seorang Bapak Arjo Ataupun Biasa dipanggilannya itu Bapak Marjo Beliau adalah Seseorang yang Dulunya itu Jawara Ataupun Ahli silat Beliau ingin sekali Bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau sudah Sangat khusus sekali Dalam pertobatannya Beliau Na'udzubillah Menjual Sebagian tanahnya Untuk berangkat haji pertama Hingga beliau tertipu Dan beliau menjual Tanahnya lagi Sebagian Untuk berangkat haji Untuk menepus Segala dosa-dosanya Tetap Tertipu lagi Akhirnya gagal Dan Beliau bingung Pikirannya sudah tak karuan Kalau beliau menjual Tanah ini lagi Tidak cukup Ya Tidak cukup Teman-teman Untuk Biaya Berangkat haji Bahkan Beliau ini Kalau menunggu Tidak cukup juga Jadi Beliau ini kan Silat ya Dulunya teman-teman Beliau adalah Seorang Pendekar Beliau bisa tahu Kapan beliau akan mati Ya Jadi Beliau memutuskan Untuk Ya Teman-teman ya Mengakhiri hidupnya Dalam Kondisi yang Baik Makanya dia Ingin Sungguh-sungguh Bertobat Insaf Namun Haji yang di Indonesia itu Ada Jangka waktu Tertentu Teman-teman Minimal Kayak sekarang Kita daftar sekarang 40 tahun lagi Baru kita berangkat Ya Mungkin zaman dulu Tidak seperti itu Tapi Deni adalah memang Benar-benar Orang yang sangat Sakti Teman-teman Beliau Tahu Kapan dia akan mati Dan Beliau harus Bertobat Seperti ini Karena Ketulusan Beliau ingin Kembali ke jalan Allah Semua Kemampuan yang Dia dapatkan Sontak Hilang Ya Karena dulunya Itu seorang Jawara Yang jauh Sekali dari Agama Sekarang Dia menjadi Agamis Pikirannya Dia itu Langsung Hilang Kayak Orang gila Ya Akhirnya Beliau ini Namu Zubillah Bintalik Di mata Dia Disini Ada sebuah Kapah Makanya Dia itu Mengelilingi Terus Ya Karena Di dalam hati Beliau itu Merasakan Kesenangan Beliau Tidak bisa Mengendalikan Dirinya Yang penting Beliau itu Senang Akhirnya Beliau berjalan Mengelilingi Terus Hingga Kakinya itu Pecah Pecah Teman-teman Rusak Ya Karena Tanpa alas Kaki Seperti ini Ya Pecah Pecah Hingga Beliau tetap Mengelilingi Seperti ini Hingga Diikat oleh Keluarganya Dibawa pulang Sampai Dia itu Sudah dikat Kencang ya Teman-teman Dia merontah-rontah Sekuat tenaga Dia Meskipun Tubuhnya itu Penuh dengan Koresan Akhirnya Kenapa Tubuhnya bisa Menjadi merah Ya karena itu Resapan dari Darah-darahnya Mungkin Cara Allah Untuk menghabis Dosa beliau Karena beliau Itu seorang Jawara Tentunya Banyak melakukan Persilatan Dan Perkelahian Eh Seperti itu Alhamdulillah Ini kesempatannya Saat langkah Saya bisa menemukan Beliau Saya akan Mengembalikan Beliau Dan Saya akan Mengirim Ruh beliau ini Menuju ke Kapah Supaya Beliau ini Bisa Mengelilingi Kapah Yang sebenarnya Saya akan Membantu Beliau Ya Agar Dia tidak Mengelilingi Tempat-tempat Seperti ini Lagi Assalamualaikum Bapak Arjo Ataupun Bapak Marjo Karena Engkau sudah Berbentuk Ruh Kiripkan Engkau Ke Madinah Dan Mekah Supaya Engkau Bisa Melihat Langsung Di sana Allah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Bawa Golok Engkak Kita harus Menebang Pohon ini Sebelum Ada yang Menyalahgunakan Tempat ini Iya Kalau Engkak Ditebang Ini Ada Oh Oh Iya Kalau Engkak Ditebang Ini Nanti Akan Jadi Bulan-bulanan Orang-orang Yang Tahu Kalau Tempat ini Itu Pernah Dijadikan Kayak Kaji Nanti Orang-orang Bakal Banyak Yang Menyembah Pohon Ini Terutama Orang-orang Yang Suka Membakar Dupa Kemenyan Dia Akan Mengistimewakan Pohon Ini Makanya Sebelum Ketahuan Oleh Orang-orang Seperti Itu Kita Setebang Ini Dulu Untuk Menghilangkan Jejak-jejak Bahkan Sampai Akar-akarnya Itu Harus Kita Potong Gali Dan Kita Tutup Rata Tanpa Ada Jejak Takut Ini Jadi Kemusirkan Untuk Pohon Ini Yaudah Mas Sefi Kita Ada Golok Ya Tadi Di Bagasi Ya Sangkul Bapak Gak Sangkul Ada Yaudah Kita Kesana Yuk Ambil Yuk Yaudah Yaudah